Pada Rabu 13 April 2022, pasukan Ketsnya kembali terlibat pertempuran dengan tentara bayaran dari Batalion Ichkaryang. Pertempuran terjadi di kota Popasnaya di wilayah Lusan, Ukraina. Wakil kepala UFSVNG Republik Ketsnya, Danili Martinov, mengatakan pasukannya berhasil memukul mundur Batalion Ichkaryang. Setelah melenyapkan mereka, pasukan khusus Ketsnya langsung menggempur Ukraina dan siap maju menuju ibu kota Kiev. Pasukan ini sudah diturunkan sejak hari pertama invasi. Ketsnya merupakan sebuah republik yang terletak di barat daya Rusia, tepatnya di wilayah utara pegunungan Griter Kaukasus. Diketahui wilayah Lusan sebelumnya telah dibombardir. Wilayah itu telah dibombardir menggunakan artileri militer Rusia. Dalam serangan tersebut, Rusia menghancurkan gudang amunisi Toskovka. Diketahui pada Rabu 13 April 2022, Rusia dan Ukraina dikabarkan melakukan pertempuran terakhir di Mariupol. Rusia mengklaim lebih dari seribu marinir Ukraina telah menyerahkan diri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!